Pemirsa puluhan pecinta pakaian militer menggelar silaturahmi kebudayaan tanah pasundan di Padepokanaparu Kuyen yang berlokasi di Dagopakar, Bandung. Sini budaya khas periangan dikolaborasikan dengan modernisasi antara para sesepuh kesundaan dengan tokoh-tokoh pecinta baju militer dari berbagai pelahan dunia. Aneka seni budaya Sunda dipertontonkan mulai dari pencaksilat, tari jaipong, dan debus yang diiringi alunan musik gemelan yang apik dan unik. Bahkan diantara para pemainnya merupakan penyandang disabilitas, namun mampu untuk menampilkan seni pencaksilat yang baik. Akan tetapi penggagas acara kolaborasi tersebut mengaku animo masyarakat akan kebudayaan Sunda masih rendah. Hal tersebut dikarenakan minat untuk mempelajari kebudayaan tanah Sunda justru lebih kuat dari luar negeri. Seperti orang-orang Eropa yang datang kepada Padepokanaparu Kuyen tersebut. Begitupun dengan kelompok pecinta baju-baju militer yang mengaku senang bisa hadir dan berkolaborasi budaya. Mereka pun memakai pakaian tentara dari berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika, Asia, dan lain-lain. Jangan lupa budaya sendiri, dengan mereka mencintai army, dengan uniform bangsa lain, tetap kebangsa kita tidak lupa. Harapan saya budaya kita yang sangat sederhana ini bisa mendunia, semakin mendunia, jadi barometer dunia. Dengan kolaborasi seni Sunda diharapkan dapat memberi warna yang berbeda antara warisan kebudayaan yang sudah turun-temurun. Selain itu dengan pertunjukan tersebut semakin menarik minat warga masyarakat untuk belajar dan mencintai kebudayaan sebagai wadah penyaluran hobi dan menjadi bukti kecintaan terhadap tanah air.